Bismillahirrahmanirrahim Sahabat beriman yang dirahmati Allah Tentunya sahabat beriman sudah mengetahui bahwa penyesalan itu pasti akan datang belakangan Begitulah bagi seorang pendosa ketika mereka telah meninggal dunia Karena mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih Setelah di alam kubur, seseorang pendosa ingin hidup kembali ke dunia Untuk menebus semua dosa-dosa yang telah dilakukan Mereka merasa sangat bersalah Karena pada hakikatnya setiap orang menginginkan meninggal dalam keadaan baik Lantas, ada beberapa penyesalan sama mayat ketika sudah di alam kubur Yang pertama, menyesal telah meninggalkan sholat Sebagai seorang Islam, sholat lima waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan Tapi terkadang, sebagai manusia, kita sering tergoda syaitan untuk meninggalkan sholat tersebut Seorang pendosa akan menyesal telah meninggalkan sholat Karena mereka termasuk penghuni neraka syakar Allah subhanahu wa ta'ala berperban dalam Al-Quran surat mudah sir ayat 42-43 Apa yang memasukkan kamu ke dalam syakar? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Al-Quran surat mudah sir ayat 42-43 Dan dalam Al-Quran surat mariam ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka datanglah sesudah mereka Pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat memperturutkan hawa nafsunya Maka mereka kelak akan menemui kesesatan Kecuali orang yang bertobat Beriman dan beramal soleh Al-Quran surat mariam ayat 59 Yang kedua adalah menyesal karena memutus tali suratu fahmi Bagi seseorang yang memutuskan tali suratu fahmi Sesungguhnya mereka orang yang merugi Mereka akan menyesal karena akan mendapatkan siksaan di alam kubur Rasulullah s.a.w.t bersabda Yang direwayatkan terimaci Tidak ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala Percepatkan siksaan kepada pelakunya di dunia Serta yang tersimpan untuknya di akhirat Selain perbuatan solim dan memutuskan tali suratu fahmi Hadis Riwayat Tirmidzi Yang ketiga adalah menyesal karena kikir Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka Padahal kikir itu buruk bagi mereka Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 180 Yang keempat adalah menyesal tidak mau mendengar dakwah Dakwah merupakan hal untuk memperkuat atau meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Namun kita sering lalai untuk mendengarkan dakwah karena sibuk dengan urusan duniawi Padahal umat yang enggan mendengarkan dakwah akan menyesal ketika berada di alam kubur nanti Yang kelima adalah menyesal tidak berdakwah Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa Barang siapa berdusta atas namaku Maka bersiaplah mendapatkan kursi dari api neraka Hadis riwayat Bukhari Sahabat tersakil beriman yang dirahmati Allah Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyesalan semayat ketika di alam kubur Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian Itu semata-mata datang dari saya dan mohon dimaafkan Semoga sahabat beriman selalu dalam perlindungan Allah Dan selalu dilapangkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Amin